Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja, karena yang lainnya hanya ngocehan-ngocehan, ngoceh-ngoceh sana sini, ngoceh sana sini ya. Indonesia di persipangan jalan, dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, akhirnya sidang pertama gugatan ke MK dari tim Amin telah bergulir, berjalan. Hari ini ya teman-teman semua, nah prosesnya berjalan dengan lancar. Dimana di sini ada statement dari Pak Anies juga yang kurang lebih sekitar 30 menit ya mungkin ya, atau 20 menit. Beliau menginginkan adanya pemilihan yang jurdil, jujur, dan adil. Karena semua ini akan dicatat oleh sejarah, dan ketika sejarah mencatat buruk, maka anak cucu pun akan mengetahui hal itu. Tentunya aspirasi dari Pak Anies Baswedan yang dimana menginginkan adanya keadilan kejujuran dalam pemilihan kali ini yang dimana banyak banget indikasi kecurangan. Nah di sini ada satu statement dari Bang Hotman Paris yang mengatakan bahwasannya gugatan dari 01 ini sangat reme temeh, ngoceh-ngoceh, dan cengeng. Jadi beliau mengatakan, jadi permohonan dari 01 ini cukup dijawab oleh satu paragraf. Maka dari itu Bang Hotman Paris mengatakan, ya ini hanya oceh-oceh doang dan cengeng gitu. Tapi kalau kita mendengarkan kata-kata dari Bang Hotman Paris ini, kalau memang benar cengeng, kenapa harus menyewa tim hukum yang kita bisa melihat ya, mereka adalah orang-orang yang mahal. Bahkan Yusril pun turun gunung teman-teman semua. Oke teman-teman semua, kita akan membahas ya, dan nantipun ada komentar dari para netizen. Oke kita lihat dulu video dari Bang Hotman Paris, ini dia videonya. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang, paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas Bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat, Bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai Bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh-ngoceh sana sini, ngoceh sana sini. Hanya satu, Bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK sudah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan Bansos. Jawabannya hanya satu, Bansos adalah sah. Dan oleh karenanya jawaban kamu, eh, permohonannya, ngoceh lagi, ngoceh-ngoceh dan cengeng. Coba kalian lihat ini. Katanya ngoceh dan cengeng, tapi pada turun-gurung semua tuh. Bahkan sampai ada ya video yang viral mengatakan bahwasannya. Saat ini, orang termahal di dunia adalah Pak Anies Baswedan. Coba kita lihat dulu videonya. Bagi saya, Pilpres 2024 ini menyisakan beberapa catatan yang buat saya cukup menggelikan. Ini opini saya, mungkin Anda berbeda. Hari ini, politisi yang paling mahal itu bukan Jokowi. Bukan Megawati. Bukan Pak Prabowo. Atau bukan juga Bang Surya. Bukan. Politisi termahal di Indonesia itu namanya Anies Baswedan. Anda bayangkan, seorang Anies Baswedan, betapa sulitnya mengalahkan seorang Anies. Atau betapa mahalnya Jokowi mengalahkan seorang Anies. Jokowi harus cawe-cawe. Membelanjakan APBN untuk Bansos hampir 500 triliun. Menggerakkan aparatur sipil negara. Menggerakkan kepala desa. Bahkan, terindikasi. TNI dan Polri pun dia gerakan untuk bagaimana memenangkan atau mengalahkan Anies Baswedan. Disitulah kemudian saya berpikir atau berkesimpulan. Ternyata, tokoh politik yang paling mahal saat ini saat ini adalah Anies Baswedan. Boleh Anda tidak setuju, tetapi silahkan Anda beri komentar. Salam akal sehat. Gimana menurut kalian semua teman-teman? Gila nggak coba? Maaf ya, gue ralat sedikit bukan orang termahal, tapi politikus termahal. Keren sih. Baik, Pak Uci ada yang mau tambahkan sepatah atau patah-patah? Ini Pak Senior saya. Hebat, hebat, luar biasa. Anies Baswedan ini sebenarnya siapa ya? Sebenarnya siapa beliau ya? Kemarin viral-viral terkenal manusia termahal di dunia. Calon pemimpin satu negeri. Yang untuk melawan dia, menembangkan dia, tidak sedikit biaya yang harus diberontorkan. Hampir 500 triliun. Wujud bunyi. Luar biasa. Luar biasa. Sekarang bikin para angkong-angkong pengacara kondang bersatu untuk melawan reaksi luar biasa. Sekarang para tim hukum kondang bersatu untuk melawan tim 01. Oke teman-teman semua, disini akan ada ya statement dari Pak Anies Baswedan yang tadi di ruangan MK, tapi beliau ini setelah udah keluar gitu ya, memberikan sedikit penuturan kepada para media gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman semua. Sedang perjalanan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan Majelis Hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat Pilkada maupun di Pemilu dan Pilpres-Pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur adil dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil demi arah Indonesia yang lebih baik. Arah Indonesia yang berintegritas. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Persimpangan jalan ini akan berdampak yang sangat panjang pada perjalanan Indonesia ke depan. Ada pun hal-hal yang menyangkut dengan materi dan lain-lain. Nanti kami akan persilahkan pada kuasa hukum kami, tim hukum nasional yang dipimpin oleh Bapak Dokter Ari Yusuf Amir untuk nanti menjelaskan. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya itu tadi ya statement dari Pak Anies Baswedan bahwasannya Indonesia berada di persimpangan. Dimana Pak Anies sendiri menitipkan ini semua kepada Mahkamah Konstitusi. Yang dari sini harapan Pak Anies Mahkamah Konstitusi yang akan bisa menilai dan apakah nantinya pemilu ini akan diulang atau bagaimana. Tapi tentunya kita tetap harus menunggu dan bersabar ya teman-teman semua. Karena sidang akan berlanjut. Oke teman-teman semua kita lanjut lagi ke videonya. Dibilang materi gugatan ke MK hanya berisi narasi dan asumsi oleh Yusril Ihza Mahendra. Ini tanggapan Ketua Tim Hukum Amin, Dokter Ari Yusuf Amir. Oleh karena itu kalau tadi ditanyakan tentang bukti-buktinya itu balik kita tanya. Ini kan belum maksud pengukti ya? Ini kan proses baru penyampaian permohonan. Jadi agak kecepatan loh. Mungkin nggak tahu jadwal sidang mungkin. Tapi paling tidak ini kami tunjukkan nih. Setiap argumen-argumen yang kami bangun kami lapirkan di sana. Ada video satu, video dua, video tiga. Itu artinya semua argumen-argumen yang kita sampaikan ada buktinya. Ada faktanya. Jadi ini bukan narasi, bukannya dongeng. Tapi fakta yang bisa kami buktikan. Insya Allah pada proses pembuktian nanti jadwalnya tersendiri. Itu akan hadir dalam persidangan. Sekarang legal standing itu sah. Bahkan secara tidak langsung Paslo 01 dan 03 mengakui keabsahan dari legal standing dari pencalonan Cawapres 02, kawan. Seperti aku sampaikan sebelumnya, apabila memang Paslo 01 dan 03 keberatan dengan pencalonan dari Cawapres 02 seharusnya itu dilakukan sebelum proses pemilu itu dilakukan. Bukan setelah proses pemilu itu hampir usai. Hal tersebut mungkin yang sedikit terlupakan oleh Paslo 01 dan 03. Ya, mungkin saja hal tersebut terlupakan. Maka apapun dinamika dan problematikanya, kita lihat saja proses sengketa pemilu DMK akan berproses dan berakhir seperti apa, kawan. Namun di luar hal itu semua, kawan. Entah kawan-kawan menyadari atau tidak, ada kejadian unik bahkan ekstraordinari, kawan. Proses sengketa pemilu mampu menyatukan Hotman Paris dengan Oto Hasibuan. Unik dan ekstraordinari, kawan. Karena kita sama-sama tahu bahwa Hotman Paris memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan Oto Hasibuan. Namun, proses sengketa pemilu mampu menyatukan mereka, kawan. Unik bukan? Unik. Kepentingan menyatukan semua pihak. 45 tim pengacara siap menghadapi pengacara tim perubahan. Mereka pembela, tim pembela dari Paslon 02. Yusril, Oto Hasibuan, Oce Kaligis, Hotman Paris itu yang gue kenal. Yang lain gue nggak tahu dah. Lihat Yusril, siapa Yusril? Ya, wajar dah. Yusril itu dulu. Membuat teks saat pidatonya. Presiden Soeharto. Prabowo kan mantunya, mantan mantunya. Oto Hasibuan. Sebenarnya Oto ini pengacara pinter. Tapi dikalah. Pada kasus Jessica, Kopisnya Nida. Oce Kaligis. Oce Kaligis. Pantan pengacara siapa deh? Lukas NMB. Kasus korupsi. Hotman Paris. Nggak. Bukan baken amat. Terakhir kasus seksual cutari. Yang lain tahu. Kemarin juga gua-gua kan. Ini adalah keputusan. Tidak waras. Menaikan pajak. Sampai 40 sekian persen. Ya, itulah. Itu pengacara-pengacara ujur. Udah bawa tanah. Ternyata lagi pada mampus meninggal. Kita nggak tahu takdir. Kita nggak tahu. Tapi mereka adalah pengacara-pengacara kawakan. Yang tahu mana yang benar. Mana yang salah. Saya bukan pengacara. Saya bukan orang hukum. Tetapi di mana fungsi pengacara you bisa laksanakan dengan baik. You bukan membela yang salah. Tetapi memposisikan sesuatu pada posisinya. Itu tugas pengacara. Jaksa baru menuntut. Hakim memutuskan. Saya cuma pesan. Hati-hati kepada para saksi dari 01. Hati-hati pada kalimat-kalimat. Pencecaran dari Yusril. Dia suka cacara saksi tuh. Hati-hati sama kalimat itu. Dan suka mancing emosi. Hati-hati aja. Jangan takut. Lawan. Hadapi mereka. Mereka cuma pengacara-pengacara yang udah diujur. Ya. Terima kasih. Semangat salam perubahan. Ya, siap bang. Kita doakan saja. Semoga semuanya berjalan lancar. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Tentunya diinginkan oleh masyarakat Indonesia ya. Jika memang ada yang tidak baik. Harusnya segera diperbaiki. Sehingga tidak melebar kemana-mana. Dan akhirnya fokusnya jadi buyar. Oke teman-teman semua. Ini ada video ya. Terakhir ya. Video Bang Yusril Mahendra. Jujat digital Yusril Ija Mahendra. Sebelum gabung Kudi Kubu 02. Mungkin video ini akan menghemat waktu. Bagi tim hukum Amin. Untuk mematahkan argumen. Dari Pak Yusril di MK. Ini dia videonya. Ini memang ada keputusan yang kontroversial. Karena kalau kita baca diktum. Dari keputusan itu. Menyatakan bahwa syarat menjadi presiden. Yang calon presiden. Wakil presiden. Yang diatur dalam pasal 167. Kalau enggak saya. Dari undang-undang pemilu. Itu dikatakan bahwa. Berusia minimal. Berusia. Serendara rendahnya 40 tahun. Dan pasal itu dinyatakan bertentangan dengan UD 45. Kecuali dimaknai. Pernah. Atau sedang menjabat. Dalam jabatan yang dipilih. Oleh. Melalui pemilihan umum. Termasuk kepala daerah. Nah. Ini sebenarnya. Putusan ini bukan putusan yang bulat. Dan disebutkan. Disitu ada. Empat orang dissenting opinion. Dua orang konkuren. Dan kemudian. Tiga orang. Menyetujui. Diktum putusan. Tapi setelah kita pelajari dengan mendalam. Ternyata bahwa. Dua orang itu. Ibu Emi dan Pak Puh itu. Bukan dissenting. Pendapatnya itu adalah. Bukan konkuren. Pendapatnya itu adalah dissenting. Jadi kalau pendapatnya itu dissenting. Sebenarnya ada enam hakim. Tidak setuju dengan putusan ini. Dan hanya ada tiga hakim yang setuju. Tapi Diktumnya mengatakan. Mengambulkan permohonan atau sebagian. Dan menyatakan. Umur 40 tahun itu bertentangan dengan UD 45. Kecuali dimanai. Pernah atau sedang menjabat sebagai. Kepala daerah. Nah putusan Diktum itu. Adalah putusan yang berlaku dan mengikat. Tapi putusannya itu sendiri problematik. Dan saya kira ini. Bisa dianggap orang sebagai satu. Ada penyelundupan hukum di dalamnya. Bisa ada kesalahan. Tidak nyambung dalam putusan itu. Sehingga kalau dilaksanakan nanti. Tentu akan menimbulkan permasalahan baru. Dan putusan itu memang. Tidak bisa di. Tidak memerlukan perubahan terhadap undang. Tapi perlu peraturan KPU. Dan KPU kalau menyusun peraturan. Itu harus konsultasi dengan DPR. Dan kita tahu DPR sekarang ini reses. Dan pendaftaran Pilpres akan dibulai tanggal 19. Tinggal dua hari lagi dari sekarang ini. Apakah KPU masih mungkin dapat mengubah aturan KPU. Jadi ini ada sejumlah masalah. Yang saya kira memang membutuhkan pemecahan serius. Dan kita mau lihat apakah keputusan ini akan dimanfaatkan oleh setiap orang yang di bawah 40 tahun. Tapi sedang menjembat kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden, wakil presiden atau tidak. Nah kalau saya sih berpendapat. Itu kalau terjadi pada saya. Terima kasih MK sudah beri keputusan dan membuka pintu bagi saya di bawah 40 tahun dan kebetulan menjadi kepala daerah. Atau pernah menjadi kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Tapi saya tahu ini keputusan kontroversial daripada menimbulkan reaksi di tengah-tengah masyarakat. Dan menimbulkan permasalahan legitimasi di belakang hari. Ya saya terima kasih tapi saya nggak usah maju aja deh daripada timbul masalah di kemudian hari. Saya kira mungkin itu merupakan satu cara yang bijak. Tapi pada akhirnya saya serahkan kepada siapa saja yang memenuhi kriteria untuk maju sebagai calon presiden, wakil presiden. Sesuai putusan MK nomor 90 kemarin. Oke. Ya teman-teman semua ini jelas banget ya. Statement dari Pak Yusli sendiri. Dimana beliau mengatakan bahwasannya putusan itu adalah masalah. Dan juga dianjurkan untuk yang bersangkutan lebih baik mengundurkan diri daripada nanti ada kericuan di masyarakat. Dan juga tentunya ini tidak baiklah intinya begitu ya. Ini bisa dipegang nih oleh tim Amini. Oke teman-teman semua gue rasa cukup ya. Kalian sendiri yang bisa menilai. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue Perajaan Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.